Di dalam nama Tonisum menyampaikan firman Tuhan untuk sama-sama saling menasehati dan mengingatkan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Jangan Kuburkan Aku di Mesir. Jangan Kuburkan Aku di Mesir. Mungkin bagi saudara-saudari yang sangat kental dengan kisah Yaakub, maka ketika kita melihat perkataan ini, Jangan Kuburkan Aku di Mesir, maka kita akan bisa mengetahui bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar daripada Yaakub. Namun sebelum kita membahas kenapa Yaakub sampai mengatakan Jangan Kuburkan Aku di Mesir, perkataan ini diungkapkan oleh Yaakub pada masa tuanya. Pada masa tuanya pada saat Yaakub hadir di depan Firaun, dipanggil oleh Firaun untuk bercengkrama, berbicara dengan Yaakub. Sehingga pada satu momen, pada satu waktu Yaakub mengatakan, Jangan Kuburkan Aku di Mesir. Setelah Yaakub bertemu dengan Firaun, lalu Yaakub berkata ini kepada Yusuf. Jika kita merenungkan perkataan Yaakub ini di masa tuanya. Kalau kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, jika seorang berpergian jauh dan mungkin menyampaikan pesan penting, entah ke tetangganya, entah ke saudaranya, entah ke kerabatnya. Misalkan kita ada peliharaan di rumah, tolong jaga peliharaan saya. Kucing, entah anjing, entah mungkin hewan lain, tolong dijaga. Atau mungkin bagi saudari-saudari yang menyukai tanaman, tolong sirami tanaman saya. Sekarang sudah masuk musim kemarau, hujan, sudah mulai jarang ya terjadi. Atau tolong jaga rumah saya, pesan penting. Pesan penting kita sampaikan kepada orang lain. Atau mungkin kita lihat di film-film bagaimana seseorang meninggal. Dia meninggal, lalu dia mengatakan kepada entah anaknya, entah kerabat dekatnya, tolong jaga anak saya baik-baik. Atau jika kita pernah melihat saudari-saudari kita yang menjelang akhir hayatnya, masih bisa menyampaikan pesan, maka biasanya pesan-pesan tersebut yang disampaikan. Tolong ampuni kesalahan saya. Oh saya ada warisan untukmu, berupa sesuatu. Itulah pesan-pesan penting yang disampaikan ketika mengakhiri, mau mengakhiri ajal, mendekati ajalnya. Pesan penting. Namun kenapa Yaakub menyampaikan pesan bahwa jangan kuburkan aku di Mesir kepada Yusuf. Kita akan melihat di dalam kejadian pasal 47, ayat 29. Kejadian pasal 47, ayat 29. Kejadian pasal 47, ayat 29. Kejadian pasal 47, ayat yang ke-29 saya akan bacakan. Di dalam nama Tuhan ini membacakan Alkitab, kejadian pasal 47, ayat 29. Ketika hampir waktunya bahwa Israel, yaitu Yaakub akan mati, dipanggilnya lah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya. Jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Kalau boleh kita merenungkan, Yaakub bukanlah orang yang spiritualis. Bagaimana dia itu sangat menyembah Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, Yaakub adalah orang yang materialis. Bagaimana kita bisa melihat hal itu? Jika kita merenungkan kisah Yaakub flashback atau melihat ke belakang, Yaakub itu adalah seorang yang sangat-sangat cerdik. Sangat-sangat goal oriented atau bertujuan. Contohnya, mengambil hak kesulungan. Meskipun Yaakub tahu bahwa nantinya hak kesulungan itu akan dia dapatkan, tetapi karena ada tujuan mengambil hak kesulungan itu bekerja sama dengan ibunya, dia mengambil hak kesulungan itu dengan berbagai cara. Yaitu menipu ayahnya. Lari daripada kejaran Esau. Dan pada saat bertemu kita melihat bagaimana dia menyusun strategi begitu rupa. Mendapatkan ternak laban. Kalau kita boleh melihat sangat-sangat cerdik cara Yaakub itu. Ditunjukkan dengan daun jenis apa, wah ternaknya jadi keluarnya yang belang-belang. Oh berarti saya mendapatkan jatah daripada ternak laban yang belang-belang. Begitu cerdiknya. Dan Yaakub juga adalah orang yang sangat-sangat berlogika. Bagaimana logika Yaakub bermain? Ketika Yaakub menipu ayahnya dan juga mengambil hak kesulungan daripada Esau, apa yang dia lakukan? Lari. Yang artinya ketika Yaakub menipu ayahnya yaitu Isak, dia tidak bertemu sama sekali dengan Esau. Sama sekali tidak bertemu. Sampai kapan? Sampai sudah punya anak yang banyak, sampai sudah punya istri dua, sampai sudah punya ternak yang banyak. Berarti itu bisa kita kurung waktu belasan tahun, baru dia bertemu lagi dengan Esau. Logika. Saya melakukan kesalahan kepada orang lain, saya lari. Takut bertemu. Dan juga logika Yaakub bisa dilihat daripada bertemu dengan Esau. Yang tadi sudah dikatakan, pada saat bertemu apa logika Yaakub? Selain cerdik ya. Ketika seseorang marah, bagaimana supaya hatinya luluh? Logika. Ya kalau misalkan, ya mungkin saudara-saudari yang sudah memiliki pasangan hidup, ketika salah seorang marah, ya mungkin seringnya ya, seringnya dari pihak istri atau pihak wanita yang marah, apa yang dilakukan oleh pria? Ya, pasti selain memujuk-ujuk, pasti di belakangnya ada embel-embel, nanti saya belikan ini. Ya kan ya, hadiah. Supaya apa? Marahnya redam. Nah itulah yang dilakukan oleh Yaakub kepada Esau. Wah hadiahnya sangat banyak. Sangat logika. Sangat manusiawi. Jadi kalau kita lihat perjalanan kisah Yaakub, Yaakub itu adalah kita. Perjalanan hidupnya sama persis. Kita bermain dengan logika setiap hari, kita juga memiliki kemampuan dalam sebuah bidang. Nah kalau kita melihat background daripada Yaakub, latar belakang daripada Yaakub, seharusnya Yaakub tidak mengatakan, jangan kuburkan aku di Mesir. Karena apa? Karena Yaakub menuju targetnya, sasarannya adalah duniawi. Kalau kita lihat sepanjang perjalanan daripada Yaakub. Kenapa Yaakub mengatakan, jangan kuburkan aku di Mesir. Kalau kita lihat di Mesir, anaknya adalah mengkubumi. Kalau Yaakub dikuburkan di Mesir, ada sebuah kebanggaan. Yaitu apa? Mendapatkan kuburan yang sangat layak, yaitu piramida. Jadi kenapa piramida itu dibangun sedemikian besar, sedemikian tinggi, sedemikian bagusnya. Bahkan masuk dalam keajaiban dunia. Karena orang Mesir sangat mengagumkan orang yang berjasa. Contohnya Firaun. Berjasa mengatur semua negaranya dan diartikan titisan dewa. Sebuah kebanggaan bagi keluarganya. Wah ada Mesir, maaf. Ada piramida, piramida Yaakub. Tetapi Yaakub tidak mau dikuburkan di Mesir. Kenapa? Berarti ada yang berubah daripada Yaakub. Yang dulunya, yang tadi sudah dikatakan. Wah cerdik, berlogika. Semuanya mengandalkan pemikiran pribadi. Tapi ada yang berubah. Apa yang berubah dari Yaakub? Mari kita sama-sama melihat di kejadian pasal 46. Ayat 1 sampai yang ke-6. Kejadian pasal 46. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kejadian pasal 46. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 46. Ayat yang pertama. Jadi berangkatlah Israel, Yaakub, Dengan segala miliknya dan ia tiba di Bersheba. Lalu dipersembahkannya korban selebih sembelihan kepada Allah Ishak, ayahnya. Dua. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yaakub, Yaakub. Sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firmannya. Akulah Allah. Allah ayamu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Empat. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lima. Lalu berangkatlah Yaakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yaakub, ayah mereka. Beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Enam. Mereka membawa juga ternak dan harta mendanya yang telah diperoleh mereka di tanah kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir. Yakni Yaakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Kalau kita membaca dari kejadian pasal 45. Dimana Yaakub mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir. Tapi ada suatu hal yang unik yang terjadi di dalam kejadian pasal 46. Kita mari baca kembali di ayat yang ketiga. Kejadian pasal 46, ayat yang ketiga. Lalu firmanya, akulah Allah, Allah ayamu, janganlah takut pergi ke Mesir. Kalau kita membaca sebuah ayat, jangan takut. Tuhan berkata jangan takut kepada seseorang. Maka Tuhan mengetahui bahwa hatinya itu takut. Berarti kalau kita bisa mengartikan Yaakub takut pergi ke Mesir. Aneh ya. Kenapa Yaakub takut pergi ke Mesir? Bukankah di Mesir ada Yusuf? Bukankah di Mesir semuanya terpelihara? Kenapa Yaakub takut? Kenapa harus pergi ke Mesir? Yaakub bergumul dalam hatinya. Kenapa saya harus pergi ke Mesir membawa keluarga saya? Kalau kita melihat apa penyebabnya sehingga Yaakub harus pergi ke Mesir. Kejadian pasal 42, ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian pasal 42, ayat 1 sampai yang ketiga. Kejadian pasal 42, ayat pertama sampai yang ketiga. Kejadian pasal 42, ayat yang pertama. Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya. Mengapa kamu berpandang-pandangannya saja? Dua, lagi katanya. Telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Tiga, lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jika kita membaca kisah selanjutnya, maka terjadilah dalam tanda putih drama yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tapi jika kita melihat apa permasalahan yang dihadapi oleh Yaakub, yaitu terjadinya kelaparan di tanah perjanjian. Di ayat yang kedua dikatakan di kalimat terakhir, belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Seharusnya, seharusnya kalau Yaakub masih sama dengan yang dulu, masih berlogika, masih memenengadalkan diri sendiri, maka seharusnya di pasal 42 Yaakub sudah pindah ke Mesir. Bukannya membeli gandum lalu dibawa ke kemah daripada Yaakub. Seharusnya, tetapi kenapa malah membeli dan menetap di tanah perjanjian. Seharusnya tidak usah takut, tidak usah takut pergi ke Mesir. Karena di sana memiliki sebuah pengharapan, kehidupan. Yang dikatakan oleh Yaakub di ayat yang terakhir, maaf, kejadian pasal 42 ayat yang kedua, kalimat yang terakhir. Kita tetap hidup dan jangan mati. Kita tetap hidup dan jangan mati. Boleh kita sama-sama renungkan. Kenapa Yaakub takut pergi ke Mesir? Karena Yaakub memegang janji Tuhan. Karena Yaakub memegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tetaplah di tanah perjanjian sebagai orang asing. Di sana saya akan berkati engkau dan bla 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 seterusnya. Yang artinya Yaakub menghadapi permasalahan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bukan dengan logika, bukan dengan usaha, bukan dengan caranya sendiri. Sehingga yang kalau kita lihat di ayat yang ketiga, kejadian pasal 46 ayat yang ketiga, di situ dikatakan janganlah takut. Yang artinya ada keraguan dalam diri Yaakub. Kalau saya pergi ke Mesir, apakah Tuhan menghendakinya? Meskipun di kejadian pasal 45, ini kita akan banyak membuka ayat, karena harus melihat latar belakangnya. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Kejadian pasal 45 ayat 27 sampai 28. Kejadian pasal 45 ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang digucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yaakub, ayah mereka. 28 kata Yaakub. Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ada semangat. Tetapi semangat itu bukan semangat yang bertahan lama. Yang hanya sebatas kekuatan psikologis. Wah saya mau bertemu dengan Yusuf. Tapi ada yang lebih kuat daripada itu. Apa? Firman Tuhan. Kalau misalkan Yaakub bersikeras untuk pergi ke Mesir, maka di ayat yang ketiga, kejadian pasal 46 ayat yang ketiga, tidak ada perkataan jangan takut. Dan Tuhan juga tidak akan berfirman kepada Yaakub. Tapi ada keraguan. Meskipun semangat, meskipun sudah menetapkan hati untuk pergi ke Mesir, tapi masih ada takut. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Bayangkan seorang Yaakub. Kalau kita melihat kisah perjalanan Yaakub, apakah ada Yaakub berpegang kepada firman Tuhan? Ada tidak? Kisah Yaakub. Kalau kita melihat, baca, mayoritas ya, mayoritas mengandalkan segala cara untuk apa? Menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya, bertemu dengan Esau. Bertemu dengan Esau, kita bisa melihat kembali apa yang dilakukan. Menyusun strategi, menyiapkan hadiah, 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 untuk melulukkan hati Esau. Ketika pada saat berada di Laban, mertuanya, apa yang dilakukan? Mengandalkan kepintarannya. Kenapa Yaakub bisa seperti ini? Kenapa? Kalau boleh kita melihat, ada sebuah kejadian yang kita bisa katakan ya, sebagai titik balik daripada seorang Yaakub. Di mana Yaakub pada saat bertemu dengan Esau. Mau bertemu dengan Esau. Esau menyiapkan taktik, strategi yang begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Di situ dikatakan, Yaakub bergumul dengan Tuhan. Tuhan memukul pangkal pahanya sehingga bincang. Dari situlah titik balik Yaakub. Yaakub menyadari bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik. Taktiknya bagaimana? Kalau kita melihat, apakah masih digunakan kejadian pasal 32? Kejadian pasal 32, ayatnya yang kita akan baca terlebih dahulu, kejadian pasal 32, ayat 25. Kejadian pasal 32, ayat yang ke-25, kejadian pasal 32, ayat 25. Ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergula dengan orang itu. Ada sebuah perkataan yang unik juga, yang diungkapkan oleh Yaakub di ayat 30. Kejadian pasal 32, ayat 30. Yaakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah dengan berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nyawaku tertolong. Kita akan melihat kejadian yang lebih unik lagi, di pasal 33, ayat yang pertama, sampai yang ketiga. Kejadian pasal 33, ayat yang pertama, sampai yang ketiga. Kejadian pasal 33, ayat yang pertama, Yaakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang, dengan diiringi oleh 400 orang. 400 orang, ya mungkin apakah saudara-saudari pernah bertemu, melihat segerombolan orang, sebanyak 400 orang itu sangat banyak. Di sini saja mungkin perkirakan 70, nah dikalikan mungkin 8 kalinya. Wah, suatu jumlah yang sangat besar. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu, kepada Leah, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Dua, ia menempatkan budak-budak perempuan itu, beserta anak-anak mereka, di muka. Leah beserta anak-anaknya, di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf, di belakang sekali. Berarti masih ada susunan, ya. Tapi, yang paling unik adalah diet yang ketiga. Dan, ia sendiri berjalan. Di mana? Di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Hadiahnya bagaimana? Tidak digunakan sama sekali. Taktiknya bagaimana? Tidak digunakan sama sekali. Luar biasa. Seorang Yaakub, yang begitu mengadalkan logika, yang begitu cerdik, akhirnya apa? Berserah kepada Tuhan. Kalau kita boleh tarik pengajarannya pada hari ini. Berapa banyak pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan? Berapa banyak? Apakah sama seperti Yaakub? Kalau kita boleh melihat perjalanan Yaakub sebenarnya ada campur tangan Tuhan. Banyak sekali campur tangan Tuhan di kehidupan Yaakub. Tapi Yaakub titik baliknya di kejadian pasal 33 tadi. Mengandalkan berbagai cara, tapi Tuhan berkandak lain, dia berserah. Seharusnya, jika Yaakub masih bersikeras, apa yang dilakukan Yaakub? Lari. Apakah Yaakub tidak ada ternak? Tidak ada kuda. Minimal kalau sudah terpelecok, pakai apa? Pakai kuda. Lari. Itu adalah logika. Itu adalah cara pandang yang baik. Lari. Meninggalkan hadiah-hadiah. Yang penting apa? Saya selamat. Itu bukankah yang dilakukan oleh Yaakub ya? Rencana-rencananya. Tapi satu titik Yaakub berserah kepada Tuhan. Berapa banyak muzizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kitab Yesaya pasal 55, mungkin ini adalah ayat yang sangat klasik. Yesaya pasal 55, ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Yesaya pasal 55, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan. Yesaya pasal 55, ayat 8. Sebab, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sembilan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sepuluh. Sebab, seperti hujan dan salju, turun dari langit, dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penambur, dan roti kepada orang yang mau makan. Seringkali ayat ini dijadikan penghiburan. Ketika kita rencana, apa yang kita rencanakan itu gagal. Tapi mari, kita sama-sama merenungkan lebih dalam. Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu itu kepada siapa? Ayat 7. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bersurulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab, ia memberi pengampunan dan limpahnya. Jadi Tuhan mengatakan, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku, itu kepada siapa? Kepada orang fasik dan orang jahat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa, rancangan Tuhan itu apa? Jalan Tuhan itu apa? Firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yaakub. Pada saat menghadapi masalah, pada saat menjalani hidup, apa pegangan dia? Awalnya adalah logika, pemikiran duniawi. Setelahnya, apa yang dia pegang? Firman Tuhan. Seharusnya begitu juga dengan kita. Kembali lagi pertanyaan. Seberapa banyak berkat Tuhan dalam hidup kita? Bukankah itu adalah modal untuk apa? Untuk menghadapi setiap permasalahan, kesalahan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Mungkin dari saudari-saudari, ada yang diperhadapkan dengan situasi hidup dan mati. Atau mungkin diperhadapkan dengan kesulitan yang sangat berat. Tapi puji Tuhan kita bisa melampauinya. Nah jika kita berpikir demikian, merenungkan hal demikian, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah, bukankah seharusnya, ini juga sudah dikatakan oleh pendeta di waktu KKR. Bukankah itu modal untuk apa? Sebuah modal untuk melayani Tuhan lebih lagi. Seharusnya, jika kita menghadapi hidup dan mati, bukankah pada saat nanti disuruh pelayanan, kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Diberi kesempatan yang kedua untuk hidup di dalam dunia ini. Rasa syukur kita, wujudnya apa? Apakah cukup menjadi sebuah kesaksian? Di persekutuan mengatakan, oh iya saya punya kesaksian ini dan itu. Tapi, apakah kesaksian itu hanya sebatas kesaksian? Apakah hanya sebatas cerita? Yang enak didengar, yang enak untuk menghibur orang. Tapi, bagi diri kita pribadi, efeknya bagaimana? Apakah hanya, oh yaudah, puji Tuhan, selesai. Saya juga pernah mengalami dan sedang mengalami hal ini. Saya bisa dikatakan, bukan orang yang mengejar kesuksesan begitu rupa. Saya juga bisa dikatakan, orang yang kerjanya serabutan, apapun dikerjakan asal hidup. Tidak ada dulu, waktu saya selesai kuliah, saya tidak pernah berpikir, bagaimana hidup itu, wah yang penting, saya bekerja, tidak melanggar firman Tuhan, cukuplah itu. Cukuplah itu. Tapi, Tuhan memberikan sebuah permasalahan-permasalahan dalam hidup saya, mengenai pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Nah, seharusnya, jika saya menyadari, Tuhan begitu kasihnya kepada saya, saya bekerja itu serabutan, dalam tanda kutip ya, kerja itu serabutan, tapi bisa hidup, punya keluarga, bisa menghidupi keluarga, bisa berjalan sampai sekarang, bisa nabung. Kalau berkaca daripada, apa yang dilakukan Tuhan, hanya dari segi, menafkahi keluarga, bukankah ketika disuruh pelayanan, saya harus katakan, iya dan iya. Tewa mau khutbah, iya. Besok khutbah, iya. Iya kan ya? Besok gantikan saudara, anu, ini, iya. Tewa tolong, khutbah disana, iya. Tidak ada tidak. Kenapa? Tuhan telah menolong saya, dari satu itu saja. Satu aspek saja. Kalau saya mengatakan tidak, Tuhan cabut itu. Tuhan cabut. Bagaimana? Mungkin Tuhan tidak mencabut, oh mungkin Tuhan membiarkan, ketika tidak, kita menolak pelayanan, saya menolak pelayanan, masih lancar, seperti lancar ya. Tapi ketika melayani, Tuhan tidak memberikan rasa sukacita. Bukankah sama saja? Jadi beban, beban hidup. Bukankah pelayanan seharusnya sukacita? Dari mana taunya? Alkitab, Tuhan sendiri yang mengatakan. Berkaca hanya dari satu aspek saja, seharusnya. Ketika ditawari pelayanan, Tuhan terakhir, hanya jawabannya, ya dan amin. Karena Tuhan telah begitu kasihnya kepada saya, hanya dilihat dari satu aspek saja. Belum lagi kalau kita hitung dengan aspek rohani. Wah, itu sudah tidak terhitung. Masih mau menolak pelayanan? Masih mau berpikir dengan pola pikir kita, wah pelayanan nanti sibuk. Pelayanan nanti, ya mungkin yang sudah aktivis, sakit hati, enggak diomongin orang. Seharusnya benar, saya sudah lakukan sebuah ABC, ya tapi salah juga di mata orang. Ya sudah lah. Tapi kalau kita melihat kembali, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada diri kita? Masih mau enggak Tuhan? Ya mungkin ada keluh kesah, ya betul ya kita sebagai manusia. Kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Tapi kita harus sama seperti Yaakub, yang tetap berpegang kepada firman Tuhan. Jika kita boleh merenungkan, Yaakub jika tidak pergi ke Mesir, apa yang di alamnya Yaakub, mati kelaparan. Karena pada hari itu, kelaparan begitu luar biasa. Sehingga, bangsa Israel harus membeli makanan di Mesir. Mari kita sama-sama renungkan dalam diri kita. Seberapa besar kita berjuang untuk firman Tuhan. Sama seperti Yaakub, yang tetap berpegang sampai Tuhan sendiri suruh. Yaakub ya. Unik ini Yaakub. Bertolak belakang sekali dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin yang sudah diajukan juga di dalam pemuda. Jika kita berpikir secara logika manusia saja ya. Kita berandai-andai saja. Kita berandai-andai saja. Adil atau tidak. Kita di dalam hidup dunia ini, mengejar target kita. Entah itu hidup nyaman, entah itu hidup sukses, entah itu menyolahkan anak kita, menjaga anak kita, cucu kita, dan sebagainya. Kita mengejar target itu mati-matian. Sampai di luar kemampuan kita, kita pun berusaha. Entah itu meminjam, atau meyakinkan orang untuk bisa mencapai target kita. Yang artinya, kita bekerja mati-matian untuk menggapai yang ada di dunia ini. Contohnya, diri saya. Kalau saya, meskipun dilihatnya wah kayak banyak kosongnya, tapi ketika saya renungkan, ternyata dari pagi sampai mau ke pagi lagi, saya itu bekerja. Terus untuk apa? Untuk menampakahi keluarga. Tapi ada sebuah pertanyaan penting. Jika kita berusaha mati-matian untuk mengejar hal yang ada di duniawi, pertanyaan selanjutnya, sebesar apa usaha kita untuk memegang firman Tuhan? Sebesar apa? Adil-adilan ya? Kalau kita berandainya, kita jadi Tuhan. Melihat umatnya yang tujuh hari, 24 jam, bekerja mati-matian untuk Tuhan. Maaf, untuk dunia. Kebaktian saja tidak. Pelayanan saja tidak. Terus kita mengatakan, ya Tuhan kan maha pengasih ya. Ya memang betul. Tapi Tuhan maha adil. Kalau kita saja, ya diperhadapkan dengan demikian. Anak, anak itu bekerja 7x24 jam untuk diri dia. Tidak pernah mengunjungi orang tua, tidak pernah liburan dengan orang tua, tidak pernah bercengkerama dengan orang tua. Kita sebagai orang tua, bagaimana dengan anak yang seperti ini? Apakah kita mengatakan, bagus anakku, saya sayang kepada engkau? Saya saja kalau misalnya melihat Yosa, dia main terus sendiri, pukul. Udah jengkel ya, kenapa? Waktu dia digunakan untuk apa? Diri sendiri dia terus. Padahal dia tidak melakukan, dalam tanda kutip, seperti kesalahan. Ya kan? Benar kok ya? hidup untuk diri dia. Menyenangkan diri dia. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Kalau saya boleh merenungkan, ya kita bisa jawab masing-masing. Jika kita meninggal sekarang, jika kita masih seperti yang tadi sudah dikatakan, kita bisa menjawab sendiri. Kita masuk kemana? Di Alkitab sudah jelas mengatakan. Jangan mengatakan, oh Tuhan makasih dan segala macam. Ya, coba tadi lihat. Maha adil. Jika kita menyadari hal itu, wah saya sudah mati-matian, bekerja untuk dunia. Maka seharusnya juga kita bekerja mati-matian untuk Tuhan. Firman Tuhan kita pegang sampai kapan? Sampai mati. Sampai titik darah penghabisan kita pegang terus. Mencurahkan seluruh tenaga darah kita, perasaan kita untuk apa? Pegang firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah begitu rupa menyayangi kita. Diperhadapkan dengan kesibukan duniawi, dengan pelayanan, seharusnya kita pilih mana? Bisa dijabur pribadi. Ya, maka ada sebuah perkataan di dalam KKR, pelayanan itu seharusnya jadi prioritas utama, bukan yang paling belakang. Saya juga mengalami. Ketika kita mau liburan, yang tadi sudah diungkapkan oleh pengkotbah di hari Jumat, liburan itu nomor satu. Pelayanan bisa digantikan. Secara tidak langsung, pola pikir kita, itu pelayanan bisa digantikan. Tapi jika kita berusaha mati-matian, oh karena kita menganggap bahwa ini adalah kesempatan emas, untuk sama-sama lebih dekat lagi kepada Tuhan, maka seharusnya jadwal liburan itu ketika ada jadwal pelayanan, idealnya geser. Idealnya kan ya. Dan kita akan melihat Tuhan akan tersenyum. Melihat perbuatan anaknya yang begitu luar biasa. Padahal kalau kita lihat, nanti kita akan bahas, itu adalah perbuatan yang sebenarnya membuat kita juga masuk ke dalam surga. Tuhan juga suka cita. Dan saya yakin dan percaya sesuai dengan Alkitab, ketika kita mulai mengorbankan begitu banyak untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya. Suka cita yang begitu luar biasa, ada di lembuknya diri kita. Memegang firman Tuhan itu. Yang kedua, kejadian pasal 47, ayat yang ke-9. 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 Saya akan bacakan. Kejadian pasal 47, ayat yang ke-9. Jawab Yaakub kepada Firaun. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, jumlah, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Nah, jika kita melihat kembali di dalam kisah Alkitab, bagaimana umur dari nenek moyang, yaitu Abraham dan juga Isaac. Abraham, jika kita melihat di dalam Alkitab, umurnya 180 tahun. Isaac, 170 tahun. Dan Yaakub disini katakan 130 tahun. Tapi ada persamaan yang kita bisa lihat, yaitu di kalimat yang terakhir. Mengembara sebagai orang asing. Mengembara sebagai orang asing. Yang artinya apa? Kalau kita melihat, mengembara sebagai orang asing. Orang asing kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, maka orang asing itu adalah pendatang atau tamu. Atau tidak menetap. Tidak menetap. Artinya berpindah-pindah. Orang asing ini diaplikasikan oleh Abraham, Isaac, dan juga Yaakub dengan mendirikan apa? Mendirikan kemah. Kalau kita boleh renungkan, Abraham, Isaac, Yaakub itu adalah orang yang diberkati secara materi. Tidak mungkin kalau kita berpikir secara logika, bukanlah hal yang susah untuk mendirikan sebuah rumah. Bukanlah hal yang susah untuk mendirikan sebuah kota kecil. Karena kalau kita lihat ternaknya begitu banyak, hamba-hambanya juga begitu banyak. Tapi ada satu yang unik. Mereka selalu mendirikan kemah untuk tinggal. Kenapa? Karena mereka menyadari mereka adalah orang asing yang tidak menetap. Oleh karena itu, mari kita sama-sama renungkan pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Apakah kita menyadari bahwa kita di dunia ini tidak menetap? Tujuan kita bukan dunia. Maka kalau kita melihat di dalam sebuah kisah di Alkitab yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser yaitu satu duit. 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkanya. ayat ini kisah ini adalah kisah yang kalau dibaca sangat enak dan kalau kita baca sekilas itu wah luar biasa sekali janda ini. Tapi kalau kita perhatikan apakah janda ini tidak sadar bahwa ketika dia memberikan persembahan dia mati besoknya. Seluruh nafkanya dikasih kepada Tuhan. Kalau misalkan kita berpikir wah Tuhan pasti menggantikan ya wah diberikan yang lebih maka barang siapa yang ingin cepat kaya investasilah ke dalam gereja karena Tuhan pasti akan membalas memberikan yang lebih. Tapi jika kita melihat pasal selanjutnya tidak ada kisah janda ini lagi. Yang artinya bisa saja janda ini dibiarkan oleh Tuhan setelah memberikan persembahan dibiarkan atau bisa saja dipelihara hidupnya tidak ada yang tahu. Tapi ada satu titik dimana janda ini menyadari sadar betul bahwa dia di dunia ini adalah sementara oleh karena itu apa yang tadi sudah disebutkan poin sebelumnya dia berusaha mati-matian untuk apa melakukan firman Tuhan atas dasar apa sadar kalau kita tidak sadar di dunia ini kita sementara dan tujuannya adalah surga maka poin sebelumnya itu tidak akan berlaku mati-matian untuk Tuhan untuk apa gak sadar wah kita mati-matian untuk Tuhan ternyata ada udang dibalik batu tapi harus kita sadari dulu di dunia sementara di dunia jika kita masih hidup di dunia tugasnya melakukan firman Tuhan di dunia tugasnya melayani Tuhan memuliakan nama Tuhan menggenapi firman Tuhan sadar tidak kita di dalam diri kita apakah kita menyadari hal tersebut hal yang paling mendasar sehingga di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai yang ke-16 Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai yang ke-16 saya akan bacakan Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13 dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini 14 sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air 15 dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ 16 tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah air surgawi sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka disini dikatakan kalau kita baca perlahan-lahan yang dimaksudkan mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dianjikan apa yang dianjikan oleh Tuhan kepada Abraham Isaac Yaakub mereka belum memperoleh keturunan yang sangat banyak sehingga tanah perjanjian itu menjadi milik pusaka mereka seutuhnya itu yang disebutkan tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tapi sebenarnya apakah mereka mengecap janji itu kalau kita baca ayat selanjutnya mereka sebenarnya sudah memegang disitu dikatakan ayat 15 dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tahu tanah asal yang artinya apa yang dijanjikan yang telah mereka tinggalkan maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ bagaimana dengan kita ayat 16 seharusnya kita merendukan tanah air surgawi surga apakah kita merindukan surga apakah kita merindukan surga kalau kita merindukan surga kalau kita sadar bahwa di dunia ini adalah sementara tujuan kita sebenarnya adalah surga maka seharusnya seharusnya sikap kita banyak mengasali dalam hidup kita kita hadapi kita minta kepada Tuhan minta kekuatan untuk bisa menghadapi masalah itu jika ternyata kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan ah kayaknya sebentar lagi ajal menjemput jika kita sadar saya rindu surga maka apa yang kita katakan kepada Tuhan Tuhan makiranya memang kalau waktu saya sudah habis di dunia ini angkatlah saya ke surga bukan berarti kita pasrah bukan tapi jika engkau tidak mengangkat saya kiranya engkau memberikan saya untuk kesempatan melayani engkau lebih lagi sehingga pada saat di surga engkau lebih senang kepada saya itu yang dikatakan oleh Paulus Paulus berkata demikian di dalam suratnya Paulus sebenarnya ingin cepat-cepat pulang ke surga tetapi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup lebih lama lagi dan Paulus menggunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan lebih banyak lagi nah seharusnya itu yang kita sadari di kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kelima kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kelima kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai yang kelima kolose pasal 3 ayat yang pertama karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus carilah perkara yang di atas dimana Kristus ada duduk di sebelah kanan alah dua pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi tiga sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah empat apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan ayat yang kelima karena itu matikanlah dalam dirimu segala suatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan hawa nafsu nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala ayat 6 semuanya itu mendatakan murka Allah jika kita menyadari tujuan kita adalah surga maka yang harus kita lakukan ayat 1 sampai yang ke 6 yang artinya menyempurnakan hidup kerohanian kita pribadi yang sudah dikatakan oleh pengkotbah di hari Jumat jangan sekali-sekali mentolerir sedikitpun dosa sesuai dengan perkataan Alkitab sedikit ragi menghamirkan adonan roti itu nah sehingga pada akhirnya kita sama seperti Yaakub jangan kuburkan aku di Mesir yang artinya pada saat menjelang kematian kita kita tidak ada keraguan lagi tidak ada keraguan lagi untuk apa masuk dalam kerajaan surga bukankah di dalam Alkitab dikatakan terjadilah sesuai imanmu jika iman kita masih beragu-ragu sekarang saya masuk surga atau enggak bukan iman yang membabi buta tapi berkaca daripada Alkitab apakah salah mengatakan mengimani kita masuk surga tidak salah pribadi Paulus dengan jelas mengatakan saya masuk surga bahasa Paulus dikatakan mencapai garis akhir dengan baik Yaakub mengatakan Abraham mengatakan jadi bukanlah hal yang salah untuk meyakinkan diri kita untuk kita masuk dalam surga bukan hal yang salah justru keragu-raguan itulah yang salah tapi jika iman itu membabi buta iman itu asal menyebutkan saya masuk surga tapi jika kita bercermin dalam kehidupan kita saya masih banyak kurang ini dan itu jika kita sudah yakin bukan berpuas diri rendah hati intropeksi diri lagi minta Tuhan mengucapkan kelemahan apalagi Tuhan apa yang kurang dalam diri saya terus intropeksi itulah namanya penyempurnaan rohani sehingga kita bisa mengatakan dan kita bisa mengamini di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga saya akan bacakan Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga ayat yang pertama janganlah gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku yaitu Tuhan Yesus 2 di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu 3 dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu aku akan datang kembali dan membawa kamu membawa kita semua ke tempatku kemana ke surga supaya tempat dimana aku berada kita pun berada amin selamat menikmati